Salam jumpa dengan saya Pak Daluri Pada kesempatan ini saya akan membawakan pelajaran Sain kelas 6 Dengan tema ciri dan fungsi pada hewan Baik segera kita mulai Ciri dan fungsi pada hewan Hewan dalam bahasa Inggris disebut animal Dan dalam bahasa Latin animalis Yang berarti memiliki nafas Baik kita mulai dengan hewan yang pertama Yaitu kelelawar Kelelawar memiliki ciri yaitu Bisa mengeluarkan bunyi ultrasonic Fungsinya untuk memperoleh Makanan di mana itu berada Yang kedua pendengarannya sangat tajam Yaitu berfungsi juga untuk mendeteksi makanan Yang ketiga mempunyai kemampuan ekolokasi Yaitu mendeteksi benda-benda sekitar Dan menurunkan arah terbang dengan suara bunyi pantul Yang keempat Selaput kulis tipis Seperti sayap Berfungsi untuk terbang Tidurnya terbalik Berfungsi untuk memudahkan kelelawar Memulai penerbangan Bergerak lece-lepat Dan menghemat energi Ada beberapa jenis Ke depan kelelawar Ada yang hidup di gua-gua Atau yang di pohon-pohon Kelelawar berkembang biak dengan Melahirkan Yang kedua Yaitu cicak Ciri-cirinya adalah Satu Memiliki telapak kaki yang lengket Sehingga kalau meraya pada dinding Tidak Yang kedua Memiliki lidah yang lengket Untuk menangkap mangsanya Jadi kalau ada nyamuk yang sudah dekat Biasanya lidahnya akan tempat menjulur Yang ketiga Mempunyai kemampuan autotomi Yaitu memutuskan ekornya Untuk mengelabui musuhnya Jadi ketika Ekor cicak itu Kepregang atau Tertekan Maka cicak akan Memutuskan Sehingga akan berlari Berikutnya Jadi berikutnya adalah Cicak berkembang biak dengan Bertelur Ewan berikutnya adalah Bebek Bebek Memiliki ciri-ciri Sebagai berikut Yaitu Paruhnya Lurus Agak lebar Itu berfungsi untuk mencari Makanan Khususnya di Sungai atau di Lumpur Yang kedua Kakinya berselaput Kakinya berselaput itu Untuk memudahkan Bebek itu berenang Ciri ketiga Bulunya berlapis lilin Berfungsi agar tidak Basah Saat Berenang Ciri keempat Ciri keempat Bahwa Bebek Berkembang biak Dengan bel telur Yang keempat adalah Burung Hantu Burung hantu Memiliki ciri Sebagai bergur Yaitu Penglihatan Dan pendengaran Yang teracam Itu dibakar Untuk Memperoleh Mencari makanan Di Malam Di waktu Malam hari Bulunya yang lembut Berfungsi agar terbang Tidak terdengar Oleh Mangsa Ketika Mengepakkan sayapnya Itu Suaranya Sangat Pelan Sehingga Tidak tahu Kalau Mangsanya itu Mengetahui Berikutnya Kepala Dapat berputar 180 jat Ini uniknya Burung Burung hantu Itu ketika Dia mendengar Atau melihat itu Suara Suara itu Maka Dia akan berputar Dengan mengikuti Gerakan pada Mangsanya Yang keempat Burung hantu Mencari Makan Saat Malam hari Jadi kalau Siang itu Biasanya Tidur Kalau Malam Dia akan mencermakan Maka Burung hantu Bisa dibut Hewan Malam Karena keluarnya Sangat Pada Malam hari Yang kelima Adalah Bunglon Perhatikan Ini Gambar Bunglon Bunglon Memiliki Kemampuan Yaitu Mimikri Artinya Mengubah Warna Kulitnya Sesuai Dengan Lingkungan Yang ada Berbuksi Apa Untuk Melindungi Diri Ketika Bunglon Ini Berada Di Daun Warna Hijau Maka Bunglon Akan Kelihatan Hijau Yang kedua Lidahnya Panjang Dan lengket Untuk Menangkap Mangsa Jadi Sama Sama Dengan Tadi Dia Menangkap Mangsa Menggunakan Lidah Itu Bunglon Cuka Makan Serangga Jadi Keempat Berkembang Berkembang Dengan Bertelor Berikutnya Adalah Landa Hewan Landa Ciri-ciri Hewan Landa Seluruh Tubuhnya Dipenuhi Duri Duri Tajam Duri Tersebut Akan Menancap Pada Tubuh Musuhnya Apabila Musuhnya Mencoba Menyentuh Atau Memangsa Jadi Bulu Ini Sangat Tajam Dan Bisa Merupek Atau Merusak Mulut Yang Mau Memangsa Sarangnya Sarangnya Ada Di Dalam Tanah Jadi Ketika Dia Bersembunyi Itu Biasanya Ada Di Tanah Berkembang Dengan Melahirkan Jadi Yang ketiga Yang Ketujuh Adalah Hewan Unta Apa Ciri-cirinya Ciri-cirinya Sebagai Unta Unta Memunyai Punuk Yang Berisi Lemak Berfungsi Untuk Menyimpan Cadangan Makanan Sehingga Unta Mampu Bertahan Hidup Selama Beberapa Hari Tanpa Makan Dan Minum Ciri Yang kedua Memiliki Bulu Matap Yang Panjang Dan Dua Labes Kelopak Berfungsi Untuk Melindungi Mata Dari Debu Khusususnya Debu Padang Pasir Yang ketiga Unta Mampu Minum Yang Banyak Dan Sedikit Bergeringat Fungsinya Untuk Bertahan Hidup Karena Di Padang Gurun Sedangkan Kakinya Bertelapak Yang Tebal Berfungsi Agar Tidak Terprosok Di Pasir Dan Untuk Melindungi Saat Berjalan Di Pasir Yang Panas Unta Berkembang Bia Dengan Melahirkan Sedangkan Yang Kedelapan Adalah Hewan Ular Berhatikan Ada Dua Jenis Ular Ular Kingcobra Memiliki Racun Yang Sangat Mematikan Lidahnya Bercabang Memiliki Penciuman Yang Sangat Tajam Untuk Mendeteksi Mangsanya Ular Memiliki Kemampuan Memanjat Pohon Memiliki Susunan Rahang Yang Melekat Dan Longgar Dan Tidak Memiliki Tulang Dada Yang Keenam Memiliki Cairan Pencerna Yang Mampu Menghancurkan Makanan Lubang Yang Terdapat Antara Mata Dan Mulut Ular Dapat Berfungsi Sebagai Termosensorik Atau Sensor Panas Ular Berkembang Bia Dengan Bertelor Dan Yang Kena Kura 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 Memiliki Ciri Sebagai Berikut Satu Memiliki Cangkang Yang Sebut Karapas Atau Karapai Di Bagian Atas Dan Di Bagian Bapaknya Namanya Plastron Ciri Kedua Mampu Masuk Kedalam Cangkangnya Dan Lehernya Dapat Memanjang Dan Memedek Dada Dan Tulang Panggulnya Berada Di Dalam Cangkang Memiliki Cakar Ini Lihat Cakar Darunjing Bergeraknya Lambat Tidak Memiliki Gigi Namun Moncongnya Yang Keras Di Mulut Itu Dapat Dijadikan Sebagai Pengganti Pada Gigi Berkembang Biak Dengan Bertelur Dan Mengerami Telurnya Dengan Cara Menanam Di Pasir Kura-kura Mampu Bertahan Hidup Hingga Ratusan Tahun Hewan Yang Kesebutuh Adalah Kala Jengging Itu Hewan Yang memiliki Ciri khusus Terutama Pada Ini Sengatnya Satu Memiliki Sengat Yang Menggantung Di bagian Ekor Yang Dicebut Metasona Berkaki Enam Berbuku-buku Semua Jenis Kala Jengging Memiliki Bisa Yaitu Racun Berupa Neurotoksin Yaitu Ketika Kita Disengat Maka Sarapita Akan Terasa Karena Apa Yaitu Ada Sel Yaitu Racun Sel Yaitu Pada Sito Toxic Racun Sel Sito Toxic Yang Hewan Ke-11 Adalah Laba-laba Ada dua jenis Laba-laba Satu Beracun Dan Tidak Beracun Laba-laba Adalah Termasuk Ewan Inverter Berata Yang Berbuku-buku Atau Antropoda Ciri khas Laba-laba Yang paling Dikenal Adalah Kakinya Berjumlah Delapan Memiliki Kemampuan Untuk Membuat Jaring Laba-laba Suka Makan Serangga Ciri Yang utama Satu Adalah Membuat Jaring Laba-laba Membuat Jaring Yang berasal Dari Air Liurnya Yang sangat Lengket Yang kedua Mulutnya Berbentuk Seperti Alat Menghisap Laba-laba Tidak Memiliki Mulut Apalutun Gigi Yang Memangsanya Dengan Cara Menghisap Cairan Tubuh Mangsanya Berikutnya Indera Perapa Terdapat Pada Kakinya Kebanyakan Laba-laba Memiliki Penglihatan Buruh Sehingga Untuk Mengetahui Apakah Ada Mangsa Yang Terperangkap Dia Menggunakan Kakinya Untuk Mendeteksi Pada Jaringnya Tari Tadi Sabutkan Serangka Ada yang Memiliki Bisa Contohnya Adalah Arantula Dan Ini Sangat Beracun Berkembang Berkembang Dengan Bertelur Tubuhnya Terdiri Dari Dua Segment Yaitu Prosoma Yaitu Bagian Dada Dan Kepala Yang Berikutnya Adalah Abdomen Yaitu Pada Kaki Di Prosoma Heban Yang Ke-11 Adalah Cumi Cumi Perhatikan Cumi Cumi Dalam Bahasa Latin Mastigo Teutis Flamea Yaitu Termasuk Dalam Famili Sepalopoda Ada pun Ciri-cirinya Satu Ciri-cirinya Ciri-cirinya Dikas Anggota Famili Sepalopoda Adalah Memiliki Tentakel Yang Kedua Cumi-cumi Tidak Memiliki Tulang Belakang Dan Jika Drogon Menjadi Hewan Moluska Seperti Siput Ubur Bun Dan Lainnya Jadi Yang Kedua Tidak Memiliki Tulang Belakang Berikutnya Cumi-cumi Berenang Dengan Cara Menggerakkan Tentakelnya Dan Bergerak Mundur Jika Cumi-cumi Merasa Terancam Atau Terdesak Dia Akan Mengeluarkan Senjatanya Yaitu Berupa Tinta Hitam Tinta Ini Disemprotkan Ke Arah Musuhnya Agar Pandangannya Terganggu Karena Hitam Tadi Sehingga Cumi-cumi Bisa Menghindari Dari Musuhnya Itu Cumi-cumi Juga dapat Memancarkan Cahaya Yang Indah Dan Gemerlap Untuk Memudahkan Cumi-cumi Mencari Makan Pada Malam Yang Yang Terakhir Adalah Ikan Buntal Perhatikan Ikan Buntal Ikan Buntal Memiliki Kandungan Neurotoksin Yaitu Tetradotoksin Racun Ini Ada Diberakan Disintesis Oleh Bakteri Dinoflagellata Yang Sangat Berhubungan Dengan Ikan Buntal Bagian Tubuh Yang Mengandung Racun Antara Lain Hati Ovarium Kulit Dan Usus Halus Jadi Pernah Kejadian Ada Orang Itu Makan Ikan Buntal Itu Bisa Menyebabkan Kematian Karena Ikan Buntal Ini Mengandung Racun Ciri Kedua Ikan Buntal Tidak Ciri Ikan Buntal Yaitu Mampu Menggelembungkan Tubuhnya Yang Besar Ini Ciri Khusus Menggelembungkan Sehingga Kelihatan Besar Sekali Tujuhnya Apa Untuk Menakun Musuhnya Lewat Posturnya Yang Bertambah Besar Dan Dikelilingi Oleh Duri-duri Yang Mereka Ini Duri-duri Ini Adalah Yang Dimiliki Oleh Ikan Buntal Jadi Yang Terakhir Berkembang Biaknya Dengan Bertelur Demikian Tadi Maderi Yang Telah Saya Sampaikan Semoga Dapat Menambah Ilmu Pengetahuan Dan Untuk Menambah Wawasan Dalam Belajar IPA Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!